Hai Bestie, welcome back to Bestie Edition, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua yang nonton hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam segala hal. Today Edition adalah Rising Generation Alpha, karena hari ini aku ditemani sama Millennial Moms. Please welcome Cece Tenker dan juga Irenanda. Apa kabar ibu-ibu? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Jaga anak udah pasti, ya kan? Selain itu sibuknya apa aja? Silahkan, sweet. Sibuk, lagi sibuk membesarkan perusahaan sama bantu-bantu jualan baju. Ira, Ira. Lagi sibuk jaga anak udah pasti ya mbak, sama sibuk kerja sih sekarang. Sibuk kerja ya, alhamdulillah. Banyak-banyak. Padahal kan kalau Ira ini content creator, ya kan? Ya tapi sebelumnya tuh kamu tuh dulu sempat jadi pramugari. Bener. Kenapa dari pramugari bisa jadi content creator? Walaupun aku tuh sering banget loh nonton, karena aku suka traveling, aku tuh sering banget nonton di Youtube itu tuh kayak... ...suka ada kayak kerasian pramugari. Terus kayak apa jalan-jalan gitu, dari gitu juga gak? Enggak, aku malahan waktu jadi pramugari itu gak pernah nge-share tentang pekerjaan aku, keseharian aku waktu lagi kerja. Bahkan dulu sosmed aku tuh semuanya di private mbak. Oh gitu, tapi mah gak boleh private mbak. Boleh, cuma dulu tuh aku gak yang narsis banget gitu loh. Sekarang narsis? Dikit lah. Jadi semenjak aku nikah, aku kan langsung hamil. Jadi waktu jadi pramugari itu, hamil langsung harus cuti. Cuti setahun sampai lahiran, dikasih cuti setahun. Lama ya? Lama. Karena gak boleh terbang. Bener. Terus waktu anak aku lahir, harusnya udah dipanggil buat terbang lagi kan. Tapi aku putusin untuk resign waktu anak aku umur lima bulan. Nah, semenjak resign gak ada kegiatan kan bosan yang tiap hari kerja, terbang terus, gak ada kegiatan ngapain. Akhirnya aku buka tuh instagram aku, aku udah gak private lagi, aku share ke seharian anak aku. Bener-bener cuman anak aku tuh isinya. Jadi semenjak dari situ aku mulai instagram, tiktok, baru deh. Itu semenjak aku membawa berkah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini kan kalian berdua ini kan suka sharing-sharing konten parenting. Ya bukan misalnya gak parenting dalam arti kalau cacah kan emang psikolog gitu. Tapi misalnya kayak kegiatan sehari-hari menjadi seorang ibu dan bersama anaknya gitu. Sebagai konten creator yang banyak bikin konten-konten kayak gitu tuh suka di komen sih sama netizen. Ya pasti. Kayak kadang-kadang tapi buat jadi bahan refleksi juga sih kayak ini bener yang baik apa enggak ya gitu. Tapi gak semuanya juga jadi dipikirin gak sih kayak. Karena kalau semuanya dipikirin ya mereka hanya bisa komentar yang ngejalanin kita gitu. Aku sih jujur ngapain sih dengerin. Iya, iya iya iya. Suka dengerin juga? Aku suka baca komen cuman. Oh suka baca komen? Suka banget. Suka aku tuh suka banget. Orang mau baca novel ya. Lebih seru loh kadang-kadang. Dan terus tuh kalau misalnya ya biasa sih sebenernya mbak. Kalau misalnya aku gak iniin aku lewatin aja. Tapi kalau bener-bener yang ketrigger banget baru deh. Satu aku sentil biar yang lain tuh baca. Masuknya nyentil. Satu, dua perlu sih kayaknya kalau aku ya. Caca pernah nyentil-nyentil? Nyentil gak sih kayaknya ya. Gak pernah ya. Soalnya kayak. Iya. Kalau misalkan itu buat jadi bahan refleksi ya itu bahas. Biasanya sih gue bahas sama suami gitu. Kalau gak nanya ke lo. Terus paling kalau misalkan nanya ke lo selalu bilang. Apa? Ngapain di dengerin gitu. Ngapain dibaca gitu. Ngapain dibaca gitu. Ngapain dibaca gitu. Tapi aku tuh nyentilnya bukan yang masih kebecanda gitu loh. Jadi yang jawabnya bercanda. Jadi malah ngundang yang lain itu buat. Tuh dengerin gitu jadinya. Gak memancing perjulitan lain. Ya beda-beda sih ya. Orang kalau aku lebih memilih untuk tidak membaca kenapa. Karena kita gak ada yang pernah tau ya. Hati orang kadang-kadang. Kadang-kadang pas lagi kena. Pas lagi enggak gitu. Jadi yang menurut aku sih. Yang didengerin tuh yang orang sekitar dulu aja gitu. Yang bener-bener tau lah. Yang bener-bener manusia ada wujudnya. Oh netizen tuh ada wujudnya. Ya kadang-kadang. Kita gak kenal. Kadang-kadang jempol doang. Dia cuman ini doang gitu. Tapi kan kalau misalnya orang yang ngomong langsung ke kita. Tertama orang-orang yang terdekat. Yang udah pasti gak akan ngerumusin gitu. Ibaratnya kan gitu. Nah ini kan lagi bulan ini tuh lagi rame banget ya gitu ya. Kayak soal anak itu tuh kayaknya. Kayaknya lagi aneh-aneh aja gitu. Lagi kemarin ada yang ini, ada yang itu. Yang terakhir ada KDRT yang dilakukan sama ART-nya atau susternya. Ini coba kita baca artikel. Artinya pun jadi. Anak saya dihajar satu jam lebih. Aduh gue nangis lagi nih nanti. Belum apa gue nangis. Iya loh. Setiap baca gitu gue nangis gitu. Aduh. Jadi kan kemarin kan. Kemarin baru-baru ini kejadian di salah satu temen kita gitu. Anaknya harus mengalami hal yang tidak menyenangkan lah gitu. Yang dilakukan oleh susternya. Kalau kalian gimana nanggepinnya. Apalagi kan kita sama-sama ibu bekerja gitu kan. Di satu sisi gak mungkin kita gak kerja. Ya mungkin aja sih. Cuman kan banyaklah pertimbangan hidup ini gak cuman itu doang gitu. Tapi kan di saat ninggalin anak mungkin kalian ada tips-tips. Apa gimana was-wasnya harus ninggalin anak sama suster. Apa orang di rumah? Kalau aku, aku percaya sih sama suster aku. Sejauh ini Alhamdulillah mbaknya si Kasi itu udah setahun lebih ikut sama aku. Alhamdulillah aku tuh belum ada curiga apa-apa. Red light. Belum ada red light. Oh kok red light. Tampu merah. Soalnya anak api itu tipe yang suka ngadu. Tapi ngadu kan. Misalnya nih dia gak mau tidur. Terus dia tuh suka ngomong, ibu api gak mau bobo. Mbak arah gitu. Dia tuh suka ngomong gitu. Terus mbaknya tuh langsung. Enggak bu gak marah. Aku tuh cuman. Kavi ayo bobo. Ntar kalo gak bobo. Cuman ngasih tau gitu. Tapi anak aku tuh dia nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Jadi dia tuh pasti anak aku tuh ngadu gitu. Dan kalo udah ngadu gitu, mbaknya tuh langsung enggak bu. Jadi itu langsung nge-ngejuasin. Langsung nge-ngejuasin itu. Menurutnya komunikasi sama Anak. Iya sama anak, sama yang jagain anak. Iya, sama Mbaknya tuh juga. Menurut gue sih penting banget gitu ya Iya, kita sama-sama butuh gitu. Tapi mungkin memang gak semua orang melihatnya kayak gitu kadang-kadang. Kadang-kadang yang disayangkan tuh malah netizen tuh saling menyalahkan gitu loh. Itu sih sebenarnya yang sedih. Apalagi yang menyalahkan tuh sama-sama ibu-ibu ya? Iya, sama-sama ibu-ibu kok. Padahal tuh ya maksudnya gak ada juga yang mau itu kejadian gitu. Cuman memang biasanya sih kalau misalkan aku, kalau misalkan ada yang mau kerja di rumah tuh biasanya aku memang psikotes. Lumayan lengkap gitu agak panjang gitu ya. Walaupun itu gak menghindari kemungkinan ada masalah ya. Tapi seenggaknya kira-kira gambaran orangnya kayak gimana, kira-kira masalahnya apa tuh kita udah lebih prepare lah gitu. Makanya itu lumayan penting sih sebenarnya untuk cek psikologis. Dan satu lagi sih tadi yang didengar-dengar dari itu tuh bener banget menurut aku sih. Kita tuh menitipin anak boleh tapi jangan lupa bonding kita sama anak kita. Jadi kayak komunikasinya juga harus deket, harus dijaga gitu. Gimana caranya bikin anak kita tuh jadi mau cerita ngobrol sama kita. Jadi apapun yang terjadi dia di rumah lagi gak ada kita dia tuh cerita gitu. Terutama hal-hal yang gak ngenakin buat dia tuh dia tuh pastikan dia bisa cerita ke kita gitu. Dengan kayak gitu ya insya Allah ya anak tukang adu tuh ada baiknya juga sih gitu kan. Bener, bener banget. Jadi anak kepo, anak tukang adu tuh penting dan itu tuh gak bisa dibangun dalam sehari. Itu dibangun dari kecil gitu gimana cara kita berkomunikasi sama anak gitu. Dari kecil dari bayi kita ajak ngobrol. Sampai akhirnya setelah dia tambah lama tambah besar dia bisa membangun komunikasi yang baik. Sehingga apapun yang terjadi kita lagi gak ada di rumah gak perlu CCTV dia akan kasih tau ke kita gitu. Aku di rumah gak pakai CCTV. Oh ya? Enggak. Jadi aku bener-bener kalo misalnya aku lagi kerja, anak aku tinggal sama mbaknya aku komunikasinya tetep sama mbak. Sama mbak atau sama bibi kalo misalnya mbaknya lagi gak bales atau lagi ngapain gitu. Aku nanyinya sama bibi. Iya bener. Dan iya bener-bener itu juga sih menurut aku satu tips juga sih. Jangan berdua tuh berdua aja gitu. Dalam berdua, kadang-kadang kita aja jadi ibu kalo lagi capek, lagi kesel gitu kan kadang mood lagi kesel. Terus dimintain tolong ini, minta tolong itu, anaknya rewel kan kita aja kesel. Gimana orang lain yang mungkin bukan anaknya gitu. Bukan anaknya. Bukan memaklumi mereka. Cuman maksudnya kita mencoba merasakan apa yang mereka rasakan juga gitu. Kan kita gak pernah tau gitu. Kadang-kadang kita kadang... Gimana orang lain gitu kan. Nah kalo kalian sendiri membangun hubungan yang baik dengan yang kerja di rumah. Terutama yang suster yang ngejagain anak gitu. Itu kan juga perlu gitu. Gimana caranya. Kadang-kadang kita bingung ya. Terlalu deket juga salah. Salah jadinya keenakan. Keenakan gitu kan. Maksudnya gak ada boundaries kerja. Perlu ada batasan. Kalo misalnya kejauhan juga gak bisa gitu. Gimana? Membangun batas-batas. Kalo gue biasanya sih... Pasti dari awal tuh udah di omongin dulu nih. Kewajibannya apa. Yang gak boleh apa. Yang boleh dilakukan apa. Yang kalo gak tau harus nanyanya gimana. Ke siapa. Itu tuh di depan udah di omongin. Terus kayak biasanya ada evaluasi juga. Repet nih pokoknya. Ada diingetin ya nanti. Misalkan beberapa kali. Kalo misalkan udah keterlaluan. Biasanya ngomong suami. Ngomong mas Bari. Apa namanya. Gak bolehnya ngapain aja gitu. Tapi udah ada set of rules yang kayak misalnya. Kalo misalkan mau posting soal anak harus tanya dulu ya gitu. Bukannya gimana-gimana. Cuman kadang-kadang kan keamanan anak kan. Menurut gue harus diutamakan ya gitu. Kalo misalkan orang sampe ada yang tau dimana. Kita gak ada yang pernah tau gitu. Jadi kayak misalkan hal-hal kayak gitu tuh udah jelas di awal tuh. Terus kayak. Bolehnya sampe segimana sih ke anak. Kalo misalkan anak gak boleh. Tapi anaknya maksa. Dia harus ngapain sih. Terus itu tuh udah dibahas semua di awal gitu. Cuman. Seiring berjalannya waktu. Ya pasti. Gue ngerasa bertanggung jawab juga. Untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai mereka juga. Kalo tinggal di rumah kan. Berarti tanggung jawab gue juga kan. Kalo misalkan mereka ada gimana-gimana. Kalo bisa ceritanya tetep ke gue. Tapi gak cerita keluar. Karena kita selalu bilang. Kita sama-sama jaga nama baik ya gitu. Jadi. Ya. Ya sama-sama aja sih. Karena. Kalo misalkan. Megang anak ya. Kalo misalkan dibilang. Ah gak mau terlalu deket. Gimana juga kayaknya. Gak ada ikatannya gitu. Dan nanti gimana dia bisa sayang sama anak kita. Sepenuhnya juga gitu sih. Kalo aku. Kalo aku. Ada tips ngga Ceh. Kalo aku dari dulu. Dari dulu aku punya mbak. Jadi cafe ini udah ganti mbak tuh dua kali. Aku selalu memperlakukan mereka tuh sama. Kita semua sama. Jadi kalo misalnya makan di luar tuh. Aku gak pernah yang ngebatesin dia mau makannya apa-apa. Aku selalu kasih menu yang sama. Di meja yang sama. Di rumah pun begitu. Kita makannya menu yang sama. Bibi masak apa itu yang kita makan. Gitu. Jadi aku tuh gak pernah ngebeda-bedain. Terus kalo misalnya aku liburan kayak kemarin. Aku baru pulang dari Bandung. Semua orang rumah aku bawa. Jadi kan bibi. Maksudnya bibi tuh kan kerjanya di rumah doang ya. Yang paling sering aku bawa jalan-jalan tuh kan mbak. Mbaknya cafe. Jadi supaya bibi tuh juga gak bosen. Jadi dia tau jalan-jalan. Gitu sih aku. Jadi kadang kalo misalnya aku lagi belanja juga. Aku suruh tim aku. Mbak-mbak semuanya di rumah. Ambil Gih gitu. Jadi supaya mereka tuh nyaman kerja sama kita kan. Jadi sama-sama enak sih kerjanya. Ya mungkin juga pastinya itu disesuaikan juga ya. Sama temen-temen gitu. Sama besi-besi di rumah disesuaikan apa yang. Dan itu cara orang berbeda-beda gitu. Jadi gak bisa disamain apa yang kita lakukan ini. Juga harus dilakukan juga. Enggak juga. Mungkin beda-beda. Mungkin caranya memperlakukan orang lain tuh beda-beda. Ada juga yang lebih sering ngobrol. Ada juga yang lebih sering jalan-jalan gitu. Beda-beda gitu. Tapi kalo kalian ada kriteria-kriteria tertentu gak sih. Mempertimbangkan ART atau suster yang kerja di rumah. Atau siapapun yang kerja di rumah lah. Ini mungkin bisa jadi tips juga nih buat besti. Kalo ya baik lagi ya. Kalo misalkan gue. Emang biasanya psikologis itu sih di awal. Jadi ada tips lain mungkin kan. Gak semuanya orang gitu misalnya punya akses. Punya akses kesitu. Atau gak semua orang juga ngerti. Atau gak biayanya juga beda-beda gitu. Pasti di wawancara pertama sih. Wawancara ya. Wawancara ditanya kayak. Kenapa sebelumnya keluar. Terus kayak hubungannya masih baik gak sama yang kerja sebelumnya. Terus kayak. Itu bisa jadi. Tunggu red flag. Red flag. Red flag. Iya kalo misalkan hubungannya gak baik maksudnya kan dipertanyakan nih kenapa gitu. Bener. Terus kayak misalkan nanyain keluarganya di kampung siapa yang ngurus gitu. Karena kan kalo gak nanti sering-sering pulang kita juga repot gitu ngurusin kerjaan dan lain-lain. Terus pasti yang ditanyain ada rencana nikah gak dalam waktu dekat. Kalo belum menikah. Kalo belum menikah. Kalo misalkan udah menikah suaminya gimana. Anak lagi kalo dia punya anak kecil. Iya kalo misalkan dia punya anak juga. Terus kayak alesannya dia mau kerja sebagai misalkan kerja sebagai ART. Alesannya apa sih gitu. Kenapa sih kadang-kadang yang misalkan masih muda banget gitu. Alesannya apa sih mau kerja gitu. Kalo gak misalkan yang sebenernya suaminya udah kerja alesannya mau kerja apa sih. Cuman pengen ngisi waktu aja ya. Kayaknya susah ya gitu. Motivasinya juga harus mencari. Kalo misalkan kalo kerja sebelumnya cuma 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Berarti kan kayak iya soalnya mau cari suasana baru. Oh kalo carinya yang betah ya. Yang lama karena kan udah dipercaya dirumah pengennya yang lama gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih pasti jadi pertimbangan sih. Kalo aku pasti aku tanya. Kalo misalnya aku nyari bibi dirumah kayak buat masak, buat bersih-bersih gitu. Aku nyarinya yang sesuai sama pengalaman sih mbak. Oh iya kan. Apalagi aku tuh butuhnya yang masak. Karena aku gak bisa masak kan. Yang bisa masak, yang bersih-bersih. Terus sebelumnya itu kerja nya berapa lama sama mbak Caca. Jadi sebelumnya terus itu buat yang mbak juga sebelumnya dia udah pernah pegang anak belum. Terus berhentinya kenapa, udah ada masalah, masalahnya apa. Sama sih aku kayak mbak Caca. Cuma aku mungkin gak bisa yang psikologi apa segala macem. Karena aku gak ngerti kan. Iya 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 itu tambahan aja sih maksudnya kadang-kadang ternyata lumayan penting nih gitu kan. Apalagi kalo gara-gara ngeliat kasus itu juga sih. Iya iya gitu kan. Karena kadang-kadang kelihatannya dari luar kayak kita ngobrol kayaknya nyambung-nyambung aja. Oh kelihatannya dari luar orangnya bersih baik. Karena gak bisa ngeliat dari luar. Tapi kita tuh gak bisa percaya mbak. Soalnya yang aku tau. Iya. Si mbak Nina itu dia itu memperlakukan si susternya itu juga sama. Iya 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 iya. Tapi ternyata emang orang tuh gak bisa dipercaya. Iya 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 iya. Kebaik lagi ke orangnya. Kebaik lagi ke orangnya. Dia bersyukur apa enggak. Iya bener. Biar makin seru gimana kalo kita main game. Kita main setuju or gak setuju. Aku nanti bakal bacain statement. Nanti kalian bisa jawab setuju gak setuju. Yang pertama. Menjadi seorang ibu harus selalu memiliki jawaban dari semua pertanyaan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Dijabarkan boleh kenapa tidak setuju atau kenapa setuju? Kalo misalkan lagi gak tau jawabannya gue pasti jawabnya gak tau sih. Atau nanti kita cari tau sama-sama. Tapi semoga dia tetep nanyanya ke gue gak ke orang lain. Karena takut jawabannya beda menjelaskannya beda. Karena kan belum tentu. Iya bener. Aku setuju sih tapi ya itu sama. Aku tuh takutnya dia memberikan pertanyaan yang aku gak bisa jawab. Tapi itu sebenernya harus ada jawabannya ya mbak? Iya kan? Gak juga. Maksudnya bukan harus ada jawabannya tapi kayak. Bisa menjelaskan gitu loh yang bisa dia terima jawabannya. Iya. Oh iya iya bener gitu. Tapi kalo kita gak tau kenapa kalo lu bilang gak tau? Oh gitu. Daripada kita so tau. Malah jadinya ngarang ya jawabannya ya? Iya malah jadinya ngarang. Oh iya oke oke oke. Jadi boong gitu kan. Malah jadi boong. Nah masalahnya si Kaffi ini juga sama mbaknya tuh. Kaffi mau mandi gak? Engga. Iya ntar dimarahin om kentung loh. Padahal dia tuh gak tau wujudnya om kentung tuh kayak mana. Tapi sampe saat ini jadinya Kaffi tuh. Kaffi tau kan kalo main hub. Misalnya dia kan sering banget nih main handphone. Kaffi gak boleh main handphone tau kan kenapa. Iya ntar om kentung marah. Jadi tuh punya imajinasi sendiri. Om kentung marahnya gimana? Kaffi gue boleh main hubnya ntar om kentung datang gitu. Dia tuh suka gitu. Oh gitu. Dia tuh mengarah. Iya bener. Berhayal. Ya karena dia takut kan sebenernya. Takut bener. Dia masih om kentung ini. Tapi poinnya dia tau mana yang harus dikerjakan, mana yang gak sebenernya. Oke ibu seringkali mengalami kecemasan yang lebih besar ketika anaknya sakit dibandingkan ketika dirinya sakit. Ya setuju. Setuju banget. Karena anak-anak orang lain sakit aja. Kasian ya. Iya. Tapi kemarin gue baru liat ini juga sih. Informasi lucu gak lucu sih. Tapi kayak ternyata setelah di scan otak laki-laki dan perempuan. Berapa puluh ribu sama salah satu dokter gitu di Amerika. Memang otak perempuan dan laki-laki tuh ternyata beda banget. Kayak dua spesies yang berbeda. Dan memang otak perempuan itu yang lebih banyak kecemasannya gitu. Jadi ya gitu lah. Ya pengaruhnya juga mungkin banyak gak sih. Ada hormon yang setiap bulan berbeda. Terus pressure nya juga beda. Kayaknya kalo laki-laki tuh kayak. Dia kan gak. Ya katanya sih lebih banyak yang bisa tuh multitasking tuh perempuan gitu. Jadi pikirannya tuh jadi lebih banyak. Lebih ngejelimet. Kalo laki-laki tuh kan kayaknya kalo lagi fokus sama satu hal gitu. Ya udah fokus aja gitu. Kayak kerja ya udah kerja aja gitu. Kayak kacamata kuda gitu kan. Kalo perempuan kan kayaknya dipikirin. Gak bisa sambil itu. Gak bisa. Aku kalo lagi main handphone diajak ngomong. Aku bisa gak nyaut. Sampai bener-bener. Hei. Baru kayak oh iya apa gitu. Karena fokus juga. Fokus. Karena lelet juga sih akunya. Aku juga lelet sih kalo itu. Amas sih kayaknya kalo lelet. Kalo anak sakit pertolongan pertamanya cari yang alami dulu. Setuju. Setuju dong. Setuju kan. Setuju banget. Itu bagian dari ihtiar sih. Kadang-kadang kita suka deg-degan ya. Gitu kalo misalnya kayak dikit-dikit obat. Gitu-gitu obat. Oh. By the way. Besti Rayanza tuh beberapa waktu yang lalu tuh sempet sakit. Dah. Pertolongan pertama aku udah pasti. Cesa yang happy news kesukaannya Rayanza nih. Gini dia nih. Ini tuh essential oil. Dengan kandungan 100% bahan natural alami. Aku suka olesin ini ke badannya Rayanza. Sambil dipijit-pijit. Karena bisa banget nih. Untuk bantu redain gejala masuk angin dan juga flu. Jadi kalo Cesa itu tuh bentuknya roll on kayak gini nih. Tinggal dioles-oles aja. Hmm. Wanginya tuh menurut aku tuh enak banget. Bisa bikin rasa nyaman dan juga tenang. Enak banget nih pokoknya. Pasti Rayanza tuh seneng banget kalo cim-cim bawa ini. Biar supaya bisa aktif lagi deh. Nah apalagi sekarang Cesa itu juga udah makin lengkap dengan Cesa Family. Serangkaian produk terpercaya mulai dari essential oil roll. Untuk ibu, bayi dan juga anak. Hingga personal care, hair and body wash serta nourishing hair lotion. Pokoknya lengkap semuanya ada. Pilihan pertama si kecil setiap hari. Tenang ada Cesa. Gadget, sosial media tuh anak-anak tuh kan di temen-temennya terpapar. Kalo ketinggalan juga gak mungkin. Kasian. Iya. Tapi kalo kita jor-jorin terus juga gak mungkin. Jadi dilemanya kayaknya lebih banyak dan lebih beragam ya sekarang ya dibanding ibu-ibu zaman dulu gitu ya kan. Dulu waktu aku baru lahiran. Itu tuh aku pengen banget minum soda. Terus kata soda, terus yang cabe-cabean. Terus es. Minuman dingin deh pokoknya. Terus kata mama aku tuh jangan ntar anak kamu pilek. Gara-gara asli kamu. Gara-gara kamu minumnya. Ya gak gitu juga kan. Tapi orang tua dulu ya kan. Iya iya iya.